Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bapak Di video sebelumnya sempat diulas mengenai Contoh-contoh soal SBMPTN Tentang konjungsi dan tanda baca Nah, kali ini juga masih membahas Soal-soal atau contoh-contoh soal SBMPTN Yang sering muncul dari tahun ke tahun Nah, Kali ini ada contoh soal yang Bapak sajikan Yang Bapak buat Materinya tentang penerapan ejaan Nah, materi ejaan ini juga Dari tahun ke tahun muncul Dalam soal SBMPTN Atau soal masuk ujian Perguruan Tiga Negeri Ya Disimak silahkan Ada satu soal, contoh soal Dan silahkan digawab dalam waktu 10 detik Coba Ya, setelah dibaca Silahkan Ditanyakan penerapan ejaan yang salah Nah, penerapan ejaan yang salah Silahkan 10 detik dari sekarang Ya Atau 20 detik lah diberi waktu Yuk Dicermati Ada 5 pilihan jawaban Yang A Ayah membaca koran Titik koma Titik koma Ibu membaca novel Titik B Hanya ada 2 pilihan Titik 2 Hidup atau mati Titik C Banyak makanan non-hewani Non-hewani ya Di rangkai Dijual di pasaran Di pasaran Di pisah D Ibu membeli banyak sekali Sayur Tanda hubung Mayur Titik E Kita akan naik bus Antar spasi kota Sudah ketemu jawabannya Gampang Bingung Nah, kita lihat Apa jawabannya kira-kira Jawabannya adalah yang E Nah, yang salah ya Yang salah itu yang E Nah, ingat Seringkali kita Bingung sih apa Sebenarnya Yang disebut dengan ejaan Nah, kalau muncul di soal-soal ujian Menanyakan ejaan Fokus kalian Cukup ketiga hal Ya Ingat tipsnya Jika pertanyaannya Ejaan Fokus kalian Cukup ketiga hal Apa saja Yang pertama Nah, tanda baca Lihat tanda bacanya Sudah tepat atau belum penggunaannya Ya Bagi yang bingung tentang tanda baca Bisa lihat di video Bapak Sebelumnya Tentang tanda baca Kemudian yang kedua Ada Penulisan huruf Kapan saatnya menggunakan huruf kapital Kapan saatnya non kapital Nah Yang ketiga Penulisan kata Sudah baku belum? Penggunaan katanya Apotik Apotek Praktik Praktik Misal Nah, jadi hanya fokus ketiga hal ini saja Tidak Ya, tidak Tidak harus membahas tentang Keefektifan Ingat Untuk soal-soal ejaan Tidak membahas Keefektifan itu beda dapur Kalau Subjek kredikat Kehematan Itu dapurnya Kalimat efektif Dan kalimat baku Jadi tidak perlu melihat Wah Berlebihan menggunakan kata boros Itu bukan pembahasan ejaan Sudah paham? Baik Jadi fokusnya hanya ketiga hal ini saja Kita lihat dulu pertama Tanda bacanya Di A Ada titik koma Dan titik Titik sudah Pasti benar ya Di akhir kalimat berita Nah, sekarang titik koma Gunanya untuk apa? Titik koma Nah, titik koma Salah satunya digunakan Untuk menggantikan Konjungsi setara Atau kata hubung setara Contohnya Dan Sedangkan Tetapi Melainkan Itu contohnya Kita ganti Dengan Dan Bisa gak? Bisa ternyata Jadi titik koma itu Menggantikan Konjungsi setara Contohnya Dan Atau sedangkan juga bisa Ayah membaca korang Sedangkan Kalau ingin menggunakan konjungsi Kalaupun tidak Bisa menggunakan titik koma Itu contoh Kemudian Berarti yang A Tepat ya Sudah tepat berarti Bukan salah Yang salah yang kita cari Lanjut yang B Atau kalau kita Penasaran dengan yang kedua Huruf misal Tanda batu sudah tepat Huruf Sudah benar kapitalnya Ayah Benar kapital Dia di awal Kak? Kalimat Sisanya kecil Ibunya I-nya kecil Gitu Novelnya pun Kecil N-nya Non kapital ya Sudah benar Ternyata hurufnya Penulisan kata Ada yang tidak baku Novel sudah baku Pakai V Kemudian membaca Koran sudah baku Sudah baku semua Nah jadi yang A Tidak ada masalah Dari segi E Jangan Kita lihat yang B Tanda baca Titik 2 Titik sudah tepat Titik 2 sekarang Titik 2 Salah satunya digunakan Untuk merinci Atau penanda rincian Contoh kalimatnya Ibu membeli Barang-barang kebutuhan pokok Titik 2 Sayur Koma beras Koma dan Daging Itu contoh Tapi Merinci Kelausanya Harus tuntas dulu Ibu membeli Barang-barang kebutuhan pokok Tuntas dulu Jangan Ibu membeli Titik 2 Ini kan belum tuntas Nah kita lihat Apakah sudah tuntas Hanya ada dua pilihan Tuntas ya Kemudian dia merinci Hidup atau Mati Nah otomatis Penggunaan tanda baca sudah tepat Dia merinci dan Kelausanya sudah Tuntas Tuh Tanda baca tepat Huruf Kapital tepat Kecil 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 Tepat semua Kata Semuanya baku Jadi tidak ada masalah di Opsi yang B Kemudian Opsi yang C Kita lihat Tanda baca Hanya ada titik Nah Tepat Tepat Ini kalimat berita Tidak ada masalah Huruf sekarang Tidak ada masalah Kapitalnya sudah tepat Nah kata Non Hewani Dijual Dirangkai Dan dipasaran Dipisah Sudah tepat Di Yang dipisah Menyatakan Posisi Tempat Dipasarkan Posisi Dipisah Tepat Benar Dijual Maaf terhapus Dijual Aktifitas Berarti Dirangkai Di nya Karena Menyatakan Aktifitas Ingat lagi Tepat Non Hewani Apakah Disatukan Non Organic Disatukan Non Verbal Nah Non Itu Bentuk Terikat Sama Seperti Pasca Pra Dia Dirangkai Dengan Kata yang lain Yang merupakan Kata dasar Non Hewani Nah Ini kan Kata yang lain Dirangkai Dia penulisannya Gitu Kecuali Ketika Bentuk terikat Ini bertemu Dengan Kata yang Diawali Huruf kapital Contoh Non Nah Dia menggunakan Tanda hubung Untuk Menempelkan Ya Untuk Menggabungkannya Ya Untuk mengikatnya Pake tanda hubung Dia Tapi Tapi Kalau Tidak Bertemu Kata yang Diawali Huruf kapital Ya sudah Satukan Saja Begitu Tepat berarti Penulisan katanya Yang C Yang D Sekarang Nah mungkin Ada yang menjawab Yang D Karena Tidak Efektif Banyak Sekali Sudah Banyak Sekali Nah Ingat Ejaan Tidak Membahas Keefektifan Beda dapur Ya Jadi Kita tidak ulas Untuk Keefektifan Cukup Tiga hal ini saja Kalau Pertanyaannya Ejaan Nah Biang D hanya Menggunakan Tanda hubung Tanda bacanya Tepat Tanda hubung Ya Tanda hubung Salah satunya Digunakan Untuk Menghubungkan Ya Kata dengan kata Terutama pada kata ulang Sayur Mayur Pohon Pohon Buah Buah Ya Tepat Titik Sudah tepat Huruf Tepat Kapital Kecil Kata Baku Semuanya Jadi Tidak ada masalah Nah Yang E Dimana Kira-kira masalahnya Tanda baca Titik Sudah tepat Huruf Kapital Sudah tepat Nah ternyata ada masalah Di penulisan Kata Kira-kira Kata mana yang Tidak tepat penulisannya Dapet? Ya Nah Antar kota Antar kota Antar provinsi Nah ini Ada kata antar Dia sama Bentuk terikat juga Sama seperti Non Pasca Intra Ekstra Ya Dia harus terikat Dengan kata yang lain Ya Nah berarti Harusnya Antar Kota Itu ya Bedakan dengan Antar jemput Nah ini beda lagi Jadi Kalau antar Yang artinya Mengantar Tolong Antar saya Itu dipisah Beda Beda makna Ya Antar jemput Itu dipisah juga Ini antar yang Artinya bukan Aktifitas mengantar Bukan Gitu Baik bisa dipahami Tentang ejaan Jadi Tipsnya Ketika menemukan soal-soal Terkait ejaan Fokus ketiga hal saja Biasanya Lihat tanda baca Huruf dan kata Cukup itu saja Baik terima kasih Jika ada pertanyaan Silahkan Boleh ketik Di kolom komentar Jangan lupa like Subscribe Dan bagikan video ini Agar lebih bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih